Tim kesebelasan Ikatan Pemuda Sungai Nyiri atau IPSN Kota Tanjung Pinak berhasil menduduki podium ketiga Open Turnamen Top Sela Cup 1 dan final perebutan posisi ketiga yang diputuskan lewat adu penalti. Di babak normal, duel tim Qatar Bintan VS IPSN berlangsung sengit pada perebutan juara ketiga. Babak pertama, Qatar Bintan yang diperkuat sejumlah pemain top seperti Nanang ini sempat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Deddy. Namun IPSN Tanjung Pinak berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit akhir lewat Sundulan Samsi. Hingga akhir pertandingan skor masih tetap sama sehingga pemenang juara ketiga ditentukan lewat adu penalti. Qatar Bintan kalah dengan skor 3-4, IPSN berhasil merebut juara ketiga. Manager tim IPSN yakni Kapten Indra merasa senang dan bersyukur. Kesebelasannya dapat meraih prestasi cukup membanggakan dalam turnamen sepak bola ini. Penyerahan simbolis hadiah uang pembinaan berikut tropi dan medali diserahkan oleh Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bintan Elie Zaryani. IPSN berasal dari kampung Sungai Nyirih, kelurahan kampung Bugis, kota Tanjung Pinak. IPSN juga eksis melakukan pembinaan olahraga sepak bola dengan mengadakan turnamen antar kampung setiap tahunnya.